Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys saya ucapkan dari petak antara stasiun Cicalengka stasiun Nagreg ya tepatnya di sekitaran daerah pasir angin ya saya ucapkan selamat pagi salam lillah setelah sekian purnama saya bisa kembali lagi ke daerah antara petak stasiun Cicalengka stasiun Nagreg disini banyak spot epic ya banyak tikungan dan liukan serta posisi kereta api menanjak dan menikung ya ataupun lebih tepatnya di sini adalah merupakan petak jalur ekstrim antara stasiun Cicalengka dan stasiun Nagreg kita disini akan mencegat beberapa kereta yang akan melintas yang sebentar lagi akan melintas adalah K92 ataupun Lodaya pagi relasi Bandung Solo balapan Oke guys kita tunggu kedatangan kereta yang akan melintas di petak ini Oke guys ini ke 92 Lodaya pagi relasi Bandung Solo balapan ya akan melintas di petak ini Oke Semboyan 20 gunakan CC 206 ya mantapres-beses Hai 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 nah kita dua lo deh pagi tapi jangan rakaian selamat sampai dengan para penumpang dan kru kalau daya pagi langsung di sesuai air stasiun Solo balapan ya eh kalau dari pagi terima kasih Pak Mas ini yang sudah menyapa kita ya oke Hai mantap eh sahabat seputar sepur disini merupakan teks apa ya trek ekstrim ya antara dipetak stasiun nagreg stasiun Cicalengka ya tepatnya di sekitaran pasir angin ya ini kedepan adalah arah stasiun nagregnya ke depan dan kesana ini arah stasiun Cicalengka ya di daerah sekitar perubungkitan ya supaya treknya agak terjal ya sementara lagi sahabat-sahabat seputar sepurnya kita akan mencegat K267 K Cikurai Relasi Garut Pasar Senen ya dan ini biasanya ditarik oleh CC206 ya Oke guys kita tunggu kedatangan keretanya gemuruh suara lokomotif sudah terdengar ya Nah sebuah yang 35 nya pun juga sudah terdengar ini seolah-olah seperti dekat ya padahal ini lumayan agak jauh juga karena jalannya berkelok-kelok ya treknya ya jadi seolah-olah dekat ini Oke sahabat seputar sepurnya disini nah sudah terdengar ini nah sudah semakin dekat semboyan 35 dari CC206 nah ini sudah terlihat ya menggunakan lokomotif CC206 buruk Beringin laluis mantap 267 Kikurai Relasi Garut Pasar Senen ya goya 21 terpasang lengkap selamat sampai tujuan para penumpang dan geruka Cikurai menuju stasiun air stasiun Jakarta Pasar Senen ya eh menikung ya Oke guys ya itu kan 267 Cikurai sudah melintas kita tunggu kedatangan kereta berikutnya ya K6 Argo Willis Oke guys enggak tahu kereta apa ini ya Oh iya komuter lain Garut ya boyang 21 terpasang langkah teramat sampai tujuan para penumpangkan grup dan menuju stasiun terakhir stasiun Garut ya ini kakomotor lain Garut Oke sahabat seputar sepur ini kan nam Argo Willis relasi Bandung Surabaya Gubeng ya akan melintas di petak antara stasiun Cicalengkas stasiun Nagreg ya tepatnya di daerah Nagrog Pasir Angin semua yang 35 sudah terdengar dari kejauhan ini K6 Argo Willis ya ini kereta mengalami keterlambatan sekitar beberapa menit ya harusnya jam 8 19 harus tiba di stasiun Nagreg ya kemungkinan akan mengalami keterlambatan sekitar 10 menitan nah ini K6 Argo Willis ya posisinya di daerah sini itu menanjak ya dengarkan nanti candunya suara deru lokomotif CC206 ketika menanjak di petak ini ya gemuruh suara lokomotif sudah terdengar nih dari kejauhan CC206 nah ini ya eh levantak ngerti me hai 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 masih menggunakan ini terpasang tetap lama sampai kejadian para penumpang dan guru kargo wilis menjadi stasiun Argo di stasiun Surabaya gulung Terima kasih juga Pak Masinis yang sudah menyapa kita ya dipetak stasiun secara engkau stasiun agreg tempatnya di Indonesia nah Nagrog Pasir Angin ya dengan melintasnya karena Margo Wilis maka berakhir pula konten saya bagi ini di sekitaran daerah Nagrog Pasir berangin ya terima kasih bagi yang sudah like comment dan subscribe ya jangan lupa juga tetap safety hunting